Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim 599 96 yang terakhir banget Tidak ada masalah Amalat yang kita lakukan untuk mendapatkan harta tersebut Dan terkadang juga memang karena kekhilafan Sekalipun tahu bahwa itu adalah haram Yang pada dasarnya manusia memang sering berbuat khilaf Sesuai dengan sabda Nabi SAW Setiap anak Adam banyak berbuat kesalahan atau dosa Dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah Adalah orang yang bertawabat dari kesalahan Hadis riwayat terimizi Dan dinyatakan Hasan oleh Albani Kita lengkap dari bab 2 sama bab 5 Nanti kita kembali lagi Kepada yang belum Karena mengingat mungkin Dalam beberapa Kajian Sering kasus terjadi Seorang ikhwah Seorang al-akh Seorang muslim Seorang muslimah Terlanjur mengaisi rizki Mendapatkan harta dengan cara diharamkan oleh Allah Azza wa Jal Sekarang dia nyerah Bertawabat Tawabat itu artinya Tabayatubu Tawbah Artinya Abayaubu Awbah Artinya kembali kepada Allah Azza wa Jal Dia tersesat jalan Ingin kembali kepada Allah Azza wa Jal Orang yang seperti ini Biasanya dalam kondisi Yang membutuhkan Panduan Untuk langkah apa yang dia harus ambil Setelah dia tahu Dan merasakan Tidak nyamannya dan tidak enaknya Berbuat maksiat kepada Allah Dalam mencari harta tersebut Dia ingin kembali kepada Allah Namanya orang sesat Ya Tentu terkadang Kalau perdomannya untuk kembali itu Sesat juga Terkadang sesat dia Bukankah anda ketika melakukan perjalanan Tidak tahu daerahnya GPS mati Wazinya mati Waz mati Apa lagi? Tanya ke orang sekitar Tanya ke orang sekitar Yang anda tanya ternyata tidak tahu juga jalan Kemana anda jadinya? Sesat mutar-mutar Ya atau tidak? Begitu juga dalam Mencari Kedekatan kepada Allah Azza wa Jalla tadi Dia sudah merasa tidak nyaman Dan tahu dosa dan bertobat kepada Allah Tapi salah Perdoman yang diikutinya Bertanya kepada Ustaz A Ustaz B Ustaz C Lalu dia katakan Ini langkah-langkah yang dilakukan Ternyata salah Dia kembali berada dalam kebingungan Dan kegelisahan Dan kesusahan Maka Penting kita Membahas hal ini Untuk mengembalikan diri kita Kepada pencipta dan khalik kita Allah Azza fi'ullah Taib Syekh Bila terlanjur Mengais harta dengan cara yang haram Secepatnya lah bertobat kepada Allah Allah merintahkan orang-orang yang beriman Agar segera bertobat Setelah Allah melarang mereka Memakan riba Allah berfirman Auzubillahi minasyaitanir rajim Ya ayuhal ladhina amanu La ta'akulur riba At'afam muda'afah Wattakullaha La'allakum tuflihun Wasari'u ila maghfiratin Min rabbikum Wajannatin arduhas Samawati wal-ar Samawatu Ujdat's lil kafirin Ujdat's lil muttaqin Wal-lazina iza fa'aloo fahishatan Au zolamoo anfusahum Zakarullaha Fasta'ufaru li zunubihim Wa may ya'ufiru zunuba illallah Walam yusirru ala ma fa'aloo Wahum la ya'alamun Wahum Wahum la ya'alamun Ada la'anya syekh Wahum ya'alamun Hati-hati Ini kalam Allah Hai orang-orang yang beriman Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda Dan bertakwalah kamu kepada Allah Supaya kamu mendapat kebuntungan Sebentar Jangan kamu makan riba berlipat ganda Kalau berarti kalau begitu Makan riba tidak berlipat Tidak ganda juga Tidak berlipat Hanya 6% 7% Halal atau haram? Haram Coba ulang lagi terjemahan ayatnya Hai orang-orang yang beriman Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda Dan bertakwalah kamu kepada Allah Supaya kamu mendapat kebuntungan Ya Allah melarang memakan riba berlipat ganda Kalau dia makan riba tidak sampai berlipat Setengah lipatan atau seperempat lipatan Berlipat itu artinya kan Pinjam 100 juta Bayar 200 juta Itu berlipat atau tidak? Menggandakannya pinjam 100 juta Bayar 300 juta Itu berlipat ganda Kalau pinjam 100 juta Bayar 100 ditambah dengan 7% atau 7 juta Termasuk riba berlipat ganda Jawab Tidak Tapi boleh berarti dimakan Siapa yang bisa jawab tujuh tangan? Kenapa? Ah fadhal ya akhir Karena ayat itu sudah dimansuhkan oleh Al-Faqora 25 Mansuh? Kata siapa dimansuhkan? Tiga berlaku Pada saat ini proses hukum riba Awal riba seperti itu Kemudian terakhir Al-Faqora 275 Ini kata siapa ini dimansuhkan lah Yudi Tidak Nasah dan mansuh Bukan urusan kita Kalau ada Rasulullah mengatakan mansuh Seperti Sabda Nabi SAW Bahwa dahulus Belum turun ayat tentang rodo'ah Ya 5 Kali Susuan cukup untuk mengharamkan Maka mas Sekarang masuk itu harus ada nas Ya Penjelasan itu Salah Dengan demikian hadiah tidak dapat Pun kalau betul Itu tidak dapat hadiah juga Yang lain Fadhal Fadhal kenapa Ini juga salah Ayatnya kan jelas Yang dilarang oleh Allah Memakan riba Ad'afa muda'afa Saya bisa jawab Yang bisa jawab Silahkan Boleh pulang dia Sudah dapat ilmu banyak Ngapain lagi Akhir taib Ada yang bisa jawab Masya Allah Atau barakallah Pelajari usul fikih dengan baik Kalau tidak Biasanya Orang menghalalkan Bunga bank Dengan ayat ini Iya atau tidak Mereka mengatakan 6 Biasanya deposito bunganya berapa persen 13 persen 6 persen 7 persen 13 persen Tertinggi Itu cukup Sebagai penutup Inflasi saja Kata dia Yang dialamkan Al-Quran kan Yang berlipat ganda Ini tidak sampai Satu lipatan Taib Di dalam ilmu sulfiqh Ada dinamakan dengan mafhum Ada dinamakan dengan mantuk Dalalatul lafzi Ala mahu wa alaihi Tunjukkan lafaz Makna dari sebuah Ucapan Sesuai dengan makna itu Ada Makna dari lafaz Dari sebuah lafaz Bukan makna itu Makna yang tersiratnya Dalam sini Siapa namanya Ini namakan dengan mafhum Disini Allah Melarang atau tidak Memakan riba yang sedikit Maaf Disini Allah Membolehkan atau tidak Memakan riba yang sedikit Hah Tidak Yang dilarang Allah Hanya makan riba yang Berlipat ganda Kalau riba sedikit Bagaimana ya Allah Tidak ada keterangan Dilarang disini Faham Juga tidak ada Keterangan membolehkan Disini Ada keterangan membolehkan Disini Hah Ada Tidak Di dalam ayat yang lain Dalam surah Al-Baqarah Allah mengatakan Wa intubtum falakum Ru'usu amwalikum La tazlimuna Wala tuzlamun Jika kalian bertawabat Untuk kalian hanya Pokok harta kalian saja Artinya A menjamkan 100 juta Sebelumnya Dia mengambil 6 persen 7 persen 8 persen Sekian persen Lalu Di si A ini Bertawabat Yang 7 persen 1 persen 0,0 Sekian persen Dari pertambahan Dari pertambahan uangnya tadi Dari pinjaman tadi Semuanya haram Kata Allah Dalam ayat yang lain Ini mantuk Ya atau tidak Kata Allah Jika kalian bertawabat Untuk kalian Hanya pokok harta kalian Berarti Yang halal Hanya pokok Sisa ribanya ini Mau 0,0 Sekian 0,0 Sekian Tidak sampai Seperseratus Lipatan Haram atau tidak Dalam ayat ini Haram Ini mantuk Ini mafhum Tadi mafhum Dalam ayat tadi Hanya dilarang Memakan riba Berlipat ganda Memakan riba Yang tidak sampai Berlipat ganda Boleh atau tidak Dalam ayat tadi Tidak Bukan boleh Tidak dijelaskan Faham Tidak dijelaskan Bila bertentangan Mantuk Dengan mafhum Maka yang didahulukan Adalah mantuk Ini sekarang Dengan teks Allah mengatakan Ini sekarang Dengan tersirat Allah membolehkan Bertentangan Maka Yang dengan teks Ini yang didahulukan Perkataannya Faham ini Faham tidak Faham jawabannya Itu yang betul Dalam Masalah Usul Fiqh Beliau mengatakan Ini Ayat ini Mencifati Keadaan Riba Sesuatu yang Mencifati Keadaan Kenyataan Itu tidak Memiliki Mafhum Tidak ada Pemahaman Mafhum itu Pemahaman Yang tersirat Apakah Bahasa Indonesia Apa bahasa Indonesia Tekstual Kontekstual Tekstual Tekstual kan Yang jelas Kontekstual Dipahami Dari Makna Tekstual Itu Berarti kan Bila ada Yang jelas Dengan ada Tekstual Kontekstual Pasti Tekstual Didehulukan Dan Kemudian Syarat Pemahaman Pemahaman Kontekstual Terlambat Terlambat Angsuran Ada pertambahan Atau tidak Terlambat Dua tahun Nanti berapa Jadinya harus dibayar Jangankan dua tahun Anda hutang Beli Rumah Dengan cara KPR Rumah Dibeli Cash Anda pinjam Cuma 100 juta Tapi Tenor Anda KPR Anda Sekitar 10 tahun Berapa yang Anda bayar Jawab 150 juta 10 tahun Berarti Yang itu Banknya mana ini Bankrut Bank Yang tukang bank Yang ngerti 200 10 tahun 10 tahun Tenor 10 tahun KPR Harga 100 juta Jadi berapa Dibayar keseluruhan Betul Ini betul 300 lebih informasinya ini Pernah ngitung Yang lain Yang memang Tahu dia 100 juta Ayo cepat 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 Mana ini Nanti saya asal ngomong Nanti Antum marah-marah Tidak begitu Set Berapa cepat Ayo Udah Kita tetapkan 300 betul Berarti Pertambahannya Itu Berlipat ganda Atau tidak Bukan sekedar Satu lipat Berlipat ganda 100 yang diterima Dibayar dengan 300 Belum lagi Terlambat Angsurannya Angsurannya Ada dendanya Pertambahan 0,05 Dikali Angsuran Dikali Hari Keterlambatan Ya atau tidak Ini lebih besar Daripada Yang pertambahan Tadi Dari 100 menjadi 300 Nanti bisa Nanti dibayar Jadi kalau terlambat Setiap bulan Setengah Dua pekan Setiap bulan terlambat Dua pekan Setiap bulan terlambat Dua pekan Bisa dibayarnya Nanti Berlipat Lipat ganda Bisa mungkin 500 juta Jadinya Jelas Ada beda Ribaya Abu Jahal Dengan riba Masa modern ini Tidak ada bedanya Jelas Faham ayat ini Karena Saya jelaskan Ayat ini Sering Orang-orang yang Ingin mencari Penghalalan Sesuatu yang Diharamkan oleh Allah Dengan menggunakan Ayat ini Dalam masalah riba Terus Dan bersegeralah Kamu kepada Ampunan dari Tuhanmu Dan kepada Surga Yang luasnya Seluas langit Dan bumi Yang disediakan Untuk orang-orang Yang bertakwa Yaitu Sampai situ Ayat Yang ketiga Dan juga Orang-orang Yang apabila Mengerjakan Perbuatan Keji Atau dosa Besar Yang merugikan Orang lain Seperti Ribah Dan Zina Atau Mengerjakan Dosa-dosa Yang hanya Merugikan Diri Sendiri Mereka Segera Ingat Kepada Allah Lalu Memohon Ampun Terhadap Dosa-dosa Mereka Dan siapa Lagi yang dapat Mengampuni Dosa Selain Dari Allah Dan Mereka Tidak Meneruskan Perbuatan-perbuatan Kejinya Itu Sedang Mereka Mengetahui Ya Ingat Ayat ini Pertama Allah Merintahkan Kita Segera Bertobat Segera Kembali Kepada Allah Azza Wajal Kemudian Ketika Anda Segera Menuju Bertobat Kepada Allah Ampunan Allah Dari Dosa Ribah Tadi Apa Yang Allah Sediakan Segeralah Menuju Ampunan Rabbimu Dan Bersegeralah Kepada Surga Yang Luasnya Seluas Langit Dan Bumi Ya Kemudian Allah Cap Orang-orang Yang Segera Bertobat Tadi Dengan Orang-orang Yang Bertakwa Maka Subhanallah Sebagian Orang Yang Tidak Pernah Terjatuh Dosa Ribah Ya Berbeda Mungkin Rasa Perasaan Dengan Orang Yang Pernah Bergulat Dengan Ribah Kemudian Dia Bertobat Karena Dengan Pertobat Tadi Berarti Dia Menuju Ampunan Allah Yang Berarti Dia Kata Allah Wajannatin Dia Sekarang Menuju Sorga Allah Yang Luasnya Lebih Luas Daripada Langit Dan Bumi Ya Maka Jangan Takut Untuk Bertobat Kepada Allah Dari Dosa Dosa Tersebut Namun Dalam Tobat Tadi Allah Syaratkan Beberapa Hal Di Antaranya Langsung Meninggalkan Perbuatan Tersebut Tidak Ada Perencanaan Masa Depan Dulu Ustaz Saya Bekerja Di Tempat Ribah Saya Mau Bertobat Tapi Saya Merencanakan Masa Depan Saya Dan Anak Anak Dulu Setelah Itu Nanti Saya Beru Bertobat Silahkan Kalau Besok Anda Mati Berarti Serta Serta Memohon Resain Sekarang Hari 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 Ahad Kan Tidak Mungkin Hari Senen Bisa Menunggu Sampai Besok Itu Masih Dibolehkan Tapi Senen Berpikir Lagi Kata Istrinya Mas Jangan Resain Dulu Kita Masih Butuh Ini Oh Iya Tunggu Dulu Rencana Masa Depan Dulu Ini Berarti Belum Bertobat Kalau Mati Saat Itu Mati Dalam Keadaan Berbuat Dosa Besar Berbuat Riba Tetapi Sudah Senen Ajukan Resain Pagi Awal Pagi Masukkan Ruang Kantor Langsung Ajukan Resain Untuk Itu Kan Butuh Proses Terkadang Sebulan Dua Bulan Tiga Bulan Empat Bulan Lima Bulan Ketika Selesai Angday Mati Dalam Waktu Proses Ini Dia Mati Dalam Keadaan Bertobat Seperti Orang Yang Membunuh Seratus Orang Kemudian Untuk Perseratan Sempuran Taubat Dia Harus Berpindah Ke Kota Yang Disana Orang Yang Beribadah Kepada Allah Dalam Perjalanan Ini Dia Wafat Tarik Menarik Antara Malaikat Yang Membawanya Ke Surga Dan Keneraka Kemudian Allah Lipat Bumi Untuk Agar Dia Dekat Kota Yang Baik Dan Malaikat Yang Membawanya Ke Surga Menarik Dia Lihat Gara-gara Satu Orang Yang Bertaubat Titik Koordinat Bumi Berubah Apa Arti Dilipat Tentu Mendekat Berubah Tidik Koordinat Bumi Pada Waktu Itu Berubah Kalau Allah Yang Melipat Kata Allah Ya Dilipat Berarti Berubah Segalanya Faham Antem Itu Demi Seorang Hamba Yang Dicintai Oleh Allah Yang Sedang Bertaubat Walaupun Dia Belum Sampai Ketempat Kesempurnaan Pertubatannya Tadi Maka Itu Yang Dimaksud Tetapi Perencanaan Ya Tidak Ada Dalam Bertaubat Karena Anda Dalam Masyid Kepada Allah Dan Juga Tidak Ada Bertahap Ustaz Bukankah Dulu Ketika Khamar Diharamkan Ada Tahapan Tahapan Itu Dulu Sebelum Diharamkan Setelah Allah Telah Mengharamkan Ya Bukan Berarti Perlahan Lahan Dulu Kalau Gitu Ambil Semua Dasar Besar Syirik Daripada Anda Melakukan Syirik Setiap Hari Sekarang Kurangi Sekali Seminggu Dia Berzina Kemudian Dia Ingin Bertobat Tapi Kata Ustaz Ya Kalau Kamu Langsung Kamu Enggak Kuat Dikurangi Periodenya Dikurangi Biasanya Sekali Seminggu Ini Jadi Sekali Sebulan Ada Arti Bertobat Tidak Ada Arti Bertobat Dia Bertobat Hari Ini Besok Bulan Depan Bikin Masyiat Lagi Resa Besar Lagi Tapi Bertobat Itu Al-Iqla' Wa Lam Yusirru Mereka Tidak Terus Dalam Perbuatan Itulah Artinya Langsung Berhenti Siapa yang datang kepada dia Peringatan Allah telah mengharamkan pelajaran Dan Allah mengharamkan riba Langsung dia berhenti Fah Dengan tertib Ta'kib Allah menggunakan kata Fah Langsung Artinya Kalau Thumma Itu tertib Tarahi Ada jarak Ada jeda Boleh Tapi Allah bukan menggunakan kata Summa Allah gunakan dengan kata Fah Yang menunjukkan tertib Ta'kib Ketika tahu dan sadar Langsung Berhenti Terus Sifat ini yang dimiliki oleh Abu Bakar Radiyallahu Anhu Sebagaimana diruayatkan oleh Aisyah Radiyallahu Anhu Mari kita lihat bagaimana Abu Bakar Bertobat beliau Dari terlanjur Makan harta Yang haram Terus Bahwa Abu Bakar Memiliki Seorang budak Yang setiap hari Bekerja Dari hasil Pekerjaannya Ia memberi Membeli Roti Lalu memberikannya Kepada Abu Bakar Setiap malam Saat Abu Bakar Akan memakan Roti Yang dibawa Oleh budaknya Ia selalu Menanyakan Dari mana Roti tersebut Dia dapatkan Pada suatu malam Kita fahamkan Kisahnya ini Abu Bakar Mereka memiliki budak Dan setiap malam Abu Bakar selalu tanya Ini roti dari mana Faham Pernah anda ditanya istri Ketika Bawa gaji emas Ini uang dari mana Tidak Tidak Kenapa Dianggap anda adalah Para nabi Maksum dari dosa Gitu Atau takut dia Ketika tahu Dari yang haram Gak jadi Dipegangnya uang Atau sebaliknya Ketika istri Menyedarkan uang Kepada suami Ini uang dari mana Bagaimana cara Engkau mendapatkannya Jelas atau itu Setiap hari bertanya Enggak bosan Karena masalahnya adalah Masalah Neraka Yang akan dimakannya Antara ingin memakan makanan Dengan akan memakan neraka Kan kalau Rasulullah mengatakan Daging yang tumbuh Dari makanan yang haram Dari harta yang haram Makan neraka akan membakarnya Siapa yang berani Memasukkan Neraka Kedalam Rongga perutnya Siapa yang berani Menyuapkan neraka Kemulut istrinya Siapa yang berani Menyuapkan neraka Kedalam mulut Anaknya Anaknya lucu-lucu Dikasih api neraka Orang seperti ini Harus dipenjarakan Karena memberikan neraka Kepada anak istrinya Terus Pada suatu malam Abu Bakar sangat lapar Karena berpuasa di siang hari Ia mengambil roti Yang disediakan budaknya Tanpa bertanya terlebih dahulu Ya Khususnya dia sangat lapar Tanpa babi Ibu biasanya nanya Langsung dia makan malam ini Tanpa bertanya dulu Apa yang terjadi ternyata Setelah tahu Abu Bakar Selesai memakan roti Si budak berkata Tahukah Tuhan Dari mana asal roti tersebut Abu Bakar bertanya Beritahulah aku Dari mana roti tersebut Berasal Ya Mulai ragu Abu Bakar Karena biasanya Biasanya nanya Sekarang tidak nanya Sekarang budaknya bertanya Tuhan tahu Itu roti dari mana Saya dapatkan Kata Abu Bakar Langsung terpelanjat Cepat Sebutkan dari mana Kau dapatkan Sebelum terlalu jauh Ini roti masuk Terus Buddha itu berkata Dahulu di masa jahilya Ada seseorang Yang meminta diramal Tahu anda Minta diramal Minta diramal Nasib masa depannya Apakah saya Orang kaya Atau miskin Apakah saya Biasanya ramal Sukses atau tidak Terus Apa untungnya Anda kalau tahu Minta dirubah Jalan nasibnya Kan begitu Oh kamu Nasib kamu Kedepannya Jadi Miskin Bisa diramal Oh bisa Maharnya A, B, C, D, E, E, F Tahu Lalu Sudah tahu Ini tidak ada untungnya Datang ke tukang ramal Ia atau tidak Tahu anda Masa depan anda begitu Hanya membuat anda Takut hidup Kemudian Dia mungkin bisa merubah Tidak ada orang Yang bisa merubah Jalan hidupnya Kalau ada orang yang bisa Merubah jalan hidupnya Berarti dia Tuhan Sudah Buktinya apa Tidak ada satupun Yang ingin dapat Bencana dalam kehidupan Dan kesusahan Kekurangan Tetapi Kita dapat Sehari-hari Kita susah Sakit Ini segala macam Berarti hidup kita Bukan kita yang mengatur Ada yang mengatur Kita hanya Berusaha saja Allah Fadal Lalu aku meramalnya Padahal aku tidak bisa meramal Ya Faham antep ini Tukang ramal Apa namanya Kawi Aku hanya menipu dia saja Kebetulan Tadi saya bertemu dengan dia Faham antep itu Kata dia Ada orang minta diramal Padahal aku tidak bisa meramal Tapi dia minta juga Ya sudah Aku Berikan saja Jasa ramalan Ya Lalu Dia tidak bayar Uang ramalannya Pergi begitu saja Ternyata yang aku ramalkan Betul Dia tentu ingat Berhutang budi Ke aku kan ya Tadi saya bertemu Dengan dia Wahai Bapakar Di pasar Dan dia bayar Uang ramalannya Tadi Aku beli roti Terus Dan dia memberikan Upah ramalan Di masa jahilya dulu Lalu Dengan uang itu Aku membeli roti ini Sekarang kira-kira Apa yang akan dilakukan Bapakar Lihat Semerta-merta Abu Bakar Memasuk Serta-merta Abu Bakar Memasukkan jarinya Kedalam kerongkongannya Dan memuntahkan Seluruh isi perutnya Andai itu masih di tangan Pasti akan dibuang Al-Bakar Sekarang sudah terlanjur Masuk Apa boleh buat Pasti juga akan Dikeluarkan dia Dia masukkan jemarinya Kedalam Kerongkongannya Agar memuntahkan Makanan tersebut Terus Lalu budak Lalu budak tersebut Menceritakan Hal-hal tersebut Kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam Maka Nabi Sallallahu alaihi wasallam Bersabda Hih Engkau telah Membotongi Membotongi Marah artinya Ini akhir Hih Itu kan marah Ini maksudnya marah Hih Ngardik begitu Terus Hih Engkau telah Membohongi Abu Bakar Ya betul Celakalah engkau Masya Allah Bagus sekarang Sesungguhnya Abu Bakar Tidak mau Memasukkan sesuatu Kedalam perutnya Kecuali yang baik Ya Hadis Riwayat Bukhari Dan Ahmad Lafaz Hadis ini Berdasarkan Riwayat Ahmad Ya Dalam riwayat yang lain Sampai Aisyah mengatakan Irham nafsaka ya Abi Wahai Bapak Wahai Bapak Sudah cukup Kasiannya dirimu Lalu Jawab oleh Abu Bakar Tidak Wahai Bunayati Anakku Andai aku tahu Bahwa nyawa Aku akan terbang Dengan makanan yang Haram tadi Silahkan keluar Sekalian Ya Itu arti Bertaubat Cuman masalah Potong roti Bagaimana Bertaubat dari rumah Hah Dari kendaraan roda 4 Dari Uang Uang pesangon Sekian Atau uang deposito Sekian Dan lain-lainnya Terus ya Seorang mu'min Tidak akan Menunda-nunda Untuk Bertaubat Dari harta haram Karena Penundaan Bertaubat Dari harta haram Menimbulkan Banyak dampak Yang sangat buruk Di antaranya Dampak terhadap Pribadi Akan menyebabkan Hatinya berkarat Dan semakin Susah Untuk bertaubat Karena Setiap dosa Yang diperbuat Akan membentuk Bercak hitam Di hati Dan semakin Banyak bercak hitam Di hati Seorang Semakin gelap Lah hatinya Melihat Kebenaran Sesuai Dengan Sabda Nabi S.A.W Yang dirayatkan Oleh Tirmizi Artinya Sesungguhnya Seorang Hamba Bila Berbuat Dosa Niscaya Akan Dipercikkan Noda hitam Pada hatinya Jika ia Berhenti Berbuat Dosa Lalu Meminta Ampun Dan Bertobat Maka hatinya Menjadi Cemerlang Kembali Jika ia Kembali Berbuat Dosa Hatinya Hatinya Akan Dilapisi Kotoran Sebagaimana Allah Berfirman Auzubillah Minasyaitan Rojim Kalla Bal Rona Ala Qulubihim Makanu Yaksibun Sekali-kali Tidak demikian Sebenarnya Apa yang Selalu Mereka Usahakan Itu Menutupi Hati Mereka Dengan Kotoran Bila Hati Telah Tertutup Kotoran Ia Tidak Akan Dapat Merasakan Ketenangan Ketentraman Dan Kebahagiaan Ya Sebentar Ketika Dia Menunda Pertobatannya Maka Yang Terjadi Hatinya Semakin Gelap Dan Hitam Ketika Gelap Dan Hitam Hati Tadi Tidak Bisa Melihat Kebenaran Lagi Sehingga Yang Disalahkannya Syarian Allah Ah Masa Ribah Haram Itu kan Sekarang Kebutuhan Manusia Ribah Ekonomi Coba Dia Suruh Latur Ekonomi Tanpa Ribah Memang Bisa Negara Tanpa Ribah Baik Artinya Sudah Gelap Kalau Allah Menciptakan Langit Dan Bumi Ini Mengharamkan Berarti Pasti Bisa Ia Atau Tidak Pasti Bisa Karena Allah Bisa Langit Dan Bumi Ketika Mereka Menentang Ketentuan Allah Dalam Mengatur Ekonomi Tersebut Pasti Kehancuran Yang akan Terjadi Seperti Kehancuran Sekarang Dirasakan Oleh manusia Karena Mereka Mengelolanya Dan Mengaturnya Dengan Menentang Dan Melawan Ketentuan Allah Azza Wajal Ini Terjadi Karena Hatinya Telah Gelap Terlambat Dia bertobat Aliza Tunda Tunda Sampai Yang Disalahkannya Syarir Allah Azza Wajal Terus Bila Hati Telah Tertutup Kotoran Ia Tidak Akan Dapat Merasakan Ketenangan Ketentraman Dan Kebahagiaan Allah Berfirman Dan Barang Siapa Yang Berpaling Dari Peringatanku Maka Sesungguhnya Baginya Penghidupan Yang Sulit Dan Kami Akan Menghimpun Kanya Pada Hari Kiamat Dalam Keadaan Buta Toha 124 Ketika Berpaling Dia Dalam Ketentuan Allah Dalam Mencari Dan Mengatur Rizki Dan Mengatur Ekonomi Tadi Apa Dinyanyikan Alay Allah Mahish Shatandongka Kehidupan Yang Sempit Dan Sulit Sering Saya Jelaskan Dan Pernah Kita Jelaskan Di Permasaan Riba Sebelumnya Kalau Tidak Salah Saya Betul Teman Bahwa Penyebab Inflasi Apa Pernah Kan Kita Bahas Kan Kita Baca Dari Riba Pertama Kan Iya Kan Apa Penyebab Inflasi Murni Riba Bahkan Tukang Riba Sedunia Pun Mengatakan Bahwa Inflasi Tidak Kan Pernah Selesai Problemanya Sampai Pinjaman 0% Bunganya Apa Artinya Ini Mereka Tahu Itu Dan Ini Kezaliman Kepada Manusia Seluruhnya Bukan Kezaliman Kepada Yang Memberi Pinjaman Ya Maka Ini Penghidupan Yang Sempit Sulit Sudah Ya Atau Tidak Inflasi Terus Keringat Sudah Bercucuran Uang Makin Berkurang Memang Bertambah Nominal Tapi Makin Tidak Bisa Menghidupi Keluarga Terus Pemilik Pemilik hati Yang dilapisi Kotoran Tersebut Akan Merasakan Dunia Begitu Sempit Sekalipun Ia memiliki Beberapa Perangkat Kebahagiaan Seperti Harta Yang Berlimpah Hidup Mereka Dipenuhi Kegundahan Kegelisahan Kegelisahan Serta Keputus Asaan Untuk Mendapatkan Kebahagiaan Walayah Ya Ini anda Lihatlah Tempat Tempat Negara Negara Yang disana Angka Bunuh Diri Tertinggi Bukankah Negara itu Memiliki Warga Negara Memiliki Fitur-fitur Yang cukup Perangkat Perangkat Yang cukup Untuk Mendapatkan Kebahagiaan Seperti Harta Iya Atau Tidak Tapi Kenapa Di negara Mereka Angka Kematian Dengan Bunuh Diri Tertinggi Karena Mereka Tidak Merasakan Kebahagiaan Di dalam Sesuatu Yang telah Mereka Capai Mereka Putus Asa Kita Komuslimin Dengan Ekonomi Yang selalu Diabrik Ya Dengan Kehidupan Yang selalu Tidak Sesuai Standar Menurut Mereka Yang tadi Tapi Angka Bunuh Diri Sangat Kecil Sekali Karena Kita Beriman Kepada Allah Dan Rasulnya Bahawa Kita Ada Yang Menentukan Kehidupan Kita Ini Kita Mencari Yang Halal Saja Bukan Sesuatu Yang Diharam Karena Allah Azza Wajan Taik Terus Sebagaimana Allah Menggambarkan Kondisi Kejiwaan Tiga Orang Sahabat Nabi Sallallahu Yang terlanjur Berbuat Dosa Tidak Ikut Berangkat Perang Tabuk Wala Thalat Lazi Kholafu Hatta Iza Wa Al Thalat Lazi Nakhul Lifu Wa Al Thalat Lazi Kholifu Al Lazi Kholifu Hatta Iza Do Qats Alayhim Ardu Bima Rahubat Wa Qats Alayhim Anfusahum Wa Qats Alayhim Anfusahum Dan terhadap tiga orang yang ditangguhkan permintaan taubat mereka Penerimaan taubat mereka Penerimaan taubat mereka Hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka Padahal bumi itu luas Dan jiwa mereka pun telah sempit pula rasanya oleh mereka Serta mereka telah mengetahui bahwa Tidak ada tempat lari dari siksa Allah Melainkan kepadanya saja Kemudian Allah menerima taubat mereka Agar mereka tetap dalam taubatnya Sesungguhnya Allah Yang maha penerima taubat Lagi maha penyayang At-Tawbah 1.18 Iya Tiga orang sahabat Rasulullah SAW Yang tidak ikut perang tabuk Mereka sangat merasakan Tidak nyamannya Dalam kebuatan bermaksiat kepada Allah Azzawajalah tidak ikut perang tadi Sampai Allah gambarkan kondisi jiwa mereka itu Kata Allah Bumi yang begitu besar Apalagi di masa itu Bumi yang begitu luas Mereka rasakan sempit di dadanya sudah Sampai jiwa Mereka ingin bunuh diri Bukankah setelah 50 hari Taubat mereka belum diterima Salah seorang di antara mereka Berdiri di atas atap rumahnya Rasanya ingin menjatuhkan dirinya Artinya dia ingin bunuh diri sudah Lalu di waktu itu Turun firman Allah ini Di pagi harinya Turun firman Allah kepada Rasulullah Dan Rasulullah SAW menyampaikan kepada sahabatnya Setelah salat subuh Para sahabat ingin berlomba-lomba Menyampaikan kepada tiga orang Yang diboykot oleh Rasulullah SAW Atas perintah Allah Azzawajal Sampai salah seorang di antara mereka Ingin menjatuhkan diri dari atap rumahnya sudah Ketika itu Beberapa sahabat saling berlomba Ada sahabat yang menunggang kudanya Secepat-cepatnya agar bisa sampai Kepada Ka'ab bin Malik Yang sedang berada di atap rumahnya Ingin setelah lima puluh hari Diboykot Ingin menjatuhkan dirinya dari atap rumahnya Salah seorang sahabat Naik ke tempat ketinggian Kata subukit Dan berteriak Allah telah menerima taubatmu Dan Allah telah menurunkan firmannya Kepada Rasulullah SAW Menerima taubatmu Sehingga dijelaskan dalam hadis itu Suara lebih dulu sampai daripada Kuda Online Artinya pakai via telpon Dia sampai Ke sana Allah telah menerima taubat Ini gambaran orang-orang yang terlanjur Berbuat dosa Siapapun dia Mau muslim Muslim apalagi Non muslim pun akan merasakan demikian Buktinya Di negara-negara kafir itu Kenapa mereka bunuh diri Karena mereka merasa dunia sempit Kenapa mereka merasa dunia sempit Karena mereka berpaling dari peringatan Allah Azzawajal Sehingga mereka merasakan kehidupan mereka Begitu sangat sempitnya Yang kafir pun dapat sisaan di dunia Sebelum di akhirat Cukup 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!